Intro Harta Amanah Soekarno Banyak orang Indonesia yang berbicara tentang harta Amanah Soekarno Yang paham tentang ini, percaya dengan ini Hanya saja tidak pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi Bisa dikatakan, buku yang berjudul Harta Amanah Soekarno Merupakan buku pertama yang membahas tema ini Dari sudut pandang akademis Harta Amanah ini tidak melulu soal klonik Karena hal itu bisa dibuktikan secara ilmiah Berdasarkan dokumen-dokumen dan mewancara Dengan berbagai narasumber yang relevan Sebab, ini untuk menghindari klonik seperti yang kita ketahui Berbicara soal harta Amanah Soekarno ini Tidak bisa dilepaskan dari klonik Kata Safari ANS, sang penulis buku tersebut Ketertarikan Safari untuk mengulik lebih dalam Harta Amanah Soekarno ini Bermula ketika dirinya menjadi reporter di majalah Warta Ekonomi Dan tertarik untuk mengambil liputan soal harta Amanah Soekarno Pada dekade 1980-an Yang terpikir oleh saya Apa ia dalam masa akhir Soekarno Menjadi presiden kala itu Hidupnya bisa dikatakan susah Mempunyai kekayaan yang melimpah Itu yang banyak orang menilainya Kata dia Namun, di satu sisi Safari menilai apakah dibalik keseterhanaannya Malah terdapat aset yang melimpah Di luar negeri Namun sayang saat itu Walau dia sudah banyak melakukan wawancara Belum juga menemukan penjelasan yang masuk akal baginya Hingga suatu hari Safari menjadi pembawa acara niaga publik Di salah satu televisi swasta Di 1990-an Dalam suatu kesempatan di wawancara Di root aneka tambang saat itu Nah, besoknya ada seorang Taiwan Menepanya dan meminta ingin bertemu Katanya Seperti yang diteorikan oleh Safari Ingin membeli emas dalam jumlah yang besar Tetapi dugaan yang didapatkan dari anak buahnya Ingin memindahkan asetnya Sebelum Taiwan diambil alih oleh China Waktu itu Berapa banyaknya Safari mengatakan sebanyak 6000 ton Jelas saja Untuk emas sebanyak itu tidak punya Lantas Tiba-tiba ada yang bilang Di Jawa Ada banyak emas Jelasnya Kami ke Yogyakarta Dan benar Beberapa orang datang membawa emas Dengan loko padi dan kapas Ada juga gambar Soekarno Dan asli semuanya Imbunya Safari pun berkesimpulan Emas itu ada akan tetapi Tidak bisa diperjual belikan Ditambah lagi Adanya nama bank of Swiss Dan yang lain-lainnya Seperti menurut Safari Hal ini ada kaitannya dengan dunia luar Tahun 1990-an Safari mulai mencari hingga tahun 2000-an Lantaran tidak tahan Melihat dinamika salah satunya Dokumen yang seliweran soal harta tersebut Dia memutuskan berkelana ke berbagai negara Untuk melakukan riset Dan mewawancara dengan beberapa toko Memang ada sejarah panjang Dan populer dengan istilah monetary one Selain nasionalis sekaligus Politikus ulung ternyata Dia punya kegiatan keekonomian internasional Termasuk pertemuan dengan John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat Yang tewas tertembak itu Tutur dia Diceritakannya Pada tanggal 14 November 1963 Soekarno pernah bertemu Dengan John F. Kennedy Atau biasa disapa JFK Semua orang ragu Dengan pertemuan tersebut Namun itulah trik Soekarno Agar publik tidak mengetahui Kata Safari Atas dasar itu Dia lantas mencari tahu Diawali dengan sebuah dokumen Yang dimiliki oleh The New York Times Yang merekod jadwal pertemuan tersebut Hingga sampai pergi ke Museum Kennedy Dan didapatkan di hari itu Benar adanya Soekarno dan JFK Bertemu tetapi sifatnya tidak resmi Tak hanya itu Patikan sendiri Mempunyai dokumen yang menyatakan bahwa Kedua presiden tersebut Pernah bertemu di tanggal 14 November Safari berkesimpulan Dokumen The Green Hilton Memorial Agreement Yang ditandatangani oleh kedua presiden itu Pada hari tersebut merupakan Dokumen yang menyebutkan bahwa Amerika mengakui keberatan aset Indonesia disana Sebesar 57 ribu ton emas kurang lebih CFA mengakui perjanjian itu Hanya saja AS mengabekannya pengembaliannya Jadi dalam pengertian Tidak apa-apa Akan tetapi Amerika Harus membayar sebesar 2,5 persen setahun Itulah yang kemudian Yang membuat orang-orang Indonesia Kemudian menganggap bahwa Amerika Punya utang ke Indonesia Tutur safari Sebenarnya Ada dialog kecil Seperti yang dituturkannya Waktu melakukan wawancara Harta itu boleh tidak dikembalikan Asal Amerika Serikat Membayar 2,5 persen CFK setuju Dan mau membayar 2,5 persen Asalkan Indonesia membolehkan Amerika Serikat Untuk melakukan aktivitas tambang Fake mineral atau minyak Atau yang lainnya di Indonesia Kata safari Dan jika satu putir pasir emasnya Pindah dari Indonesia ke Amerika Maka The Green Hilton Memorial Agreement Dinyatakan berlaku CFK menyatakan setuju Kata safari Pada tanggal 28 November 1963 Soekarno menandatangani Perjanjian kontrak kerja Yang berhubungan dengan minyak Dan yang lainnya Namun beberapa hari berselang Kennedy tewas ditembak Perjanjian ini pun semakin kacau Ditambah nasib ragi Soekarno Yang dikudeta Akan halnya Masa perjanjian tersebut Akan berlaku selama 600 tahun Selagi ini tidak ada pembatalan Atas perjanjian tersebut Memang masa perlakunya Tidak disebutkan dalam perjanjian itu Kata safari Indonesia sendiri Menurutnya malu-malu kucing Untuk mengakunya Karena sering dibawa ke ranah klinik Namun ada saja yang secara diam-diam Pejabat Indonesia Seperti menteri yang masih aktif Hingga mantan presiden Datang ke UBS Bank Swiss Untuk menjairkan dana tersebut Tetapi tidak ada yang pernah berhasil Kata safari Melihat masifnya mereka Yang mencoba mencari Bahkan untuk menjairkan harta tersebut Safari hanya mengharapkan Bukan seharusnya itu yang dilakukan Yang diharapkan itu Minimal ada pengakuan dari Indonesia Bahwa perjanjian ini benar adanya Dan Soekarno sendiri Sebagai pemilik asetnya Pada waktu itu Kata dia Menyoal harta amanah Soekarno Dan The Green Hilton Memorial Agreement Sejarawan Lipi Aswi Warman Adam Punya pandangan yang berbeda Pasalnya Dia merasa curiga Bahwa dokumen tersebut Ataupun harta amanah Nihil adanya Antara Indonesia dengan Amerika Serikat Beberapa argumen dia sampaikan Soal ketidakyakinan Soekarno Memberikan emas kepada John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat saat itu Aswi berpendapat Pertama tidak adanya dokumen resmi Yang dikeluarkan Amerika Serikat Yang menyebut soal perjanjian perbangan Antara Amerika dan Indonesia Jikapun ada perjanjian lain Ada pada dokumen Amerika Serikat Tapi tidak menyebut soal ini Kata Aswi Dan yang kedua Soal adanya cap dan loko Di dalam perjanjian tersebut Dalam perjanjian soal pinjaman emas itu Terdapat cap borong Garuda Indonesia Cap dan borong Garuda itu Biasanya dipakai oleh kabinet Dan kementerian presiden Menggunakan simbol pati dan kapas Dan di tengahnya ada bintang Kata dia Selain itu Aswi pun meragukan dokumen The Green Hilton Agreement Yang menjadi dasar penelitian safari ANS Yang menulis buku tersebut Saya lihat itu Dari salinan dokumen Ada kata Geneva Masa itu bukti otentiknya Kalau dokumen asli tidak ada itu Pungkasnya Terima kasih telah menonton